Sekretaris daerah kota Bandung, Jawa Barat, Emma Sumarna menjadi tersangka atas kasus dugan korupsi pengadaan CCTV program Bandung Smart City. Hal tersebut ditetapkan setelah Emma memenuhi panggilan pemeriksaan penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi pengembangan perkara korupsi mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis 14 Maret. Usai jalani pemeriksaan, pada sore sekitar pukul 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, pengacara Emma, Rizky Rizgantara, kepada awak media membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus itu. Pak Emma perkemarin sudah mengajukan pengunduran diri sebagai saksi kota Bandung, supaya lebih fokus menghadapi proses hukum ini. Tapi suratnya reda juga? Sudah, ya sudah. Tinggal menurut jawabannya. Dalam kasus dugan korupsi CCTV program Bandung Smart City, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Di hari yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai saksi atas kasus dugan korupsi pengadaan serana kelengkapan rumah anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Dari Jakarta, Setian Kahar Viana, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.